Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haram menyara Wajah sampai ke puting Sobat sanak semuanya Beliau ialah Pangeran Hidayatullah bin Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman Atau kemudian disebut sebagai Sultan Hidayatullah Halilillah Merupakan salah satu tokoh sentral dalam Perang Banjar Perang Banjar sendiri adalah perang perlawanan Kesultanan Banjar Terhadap kekuasaan kolonial Belanda Yang berlangsung pada tahun 1859-1905 Atau menurut versi Belanda berlangsung pada tahun 1859-1863 Masihi Dalam perang ini Pangeran Hidayatullah yang menjadi pewaris dari kakeknya Sultan Adam Al-Wasik bila ini disebut Belanda Dalam buku De Banjarmasin Krespan 1859-1863 Yang ditulis William Adrian Van Rees 1865 sebagai Hope Stendeling Yang berarti kepala pemberontak Pangeran Hidayatullah memimpin Perang Banjar sejak 18 April 1859 Hingga beliau tertangkap pada 2 Maret 1862 Akibat tipu muslihat Belanda yang juga sebelumnya menyandra ibunya Ratu Siti yang akhirnya Pangeran Hidayatullah diasingkan pemerintah kolonial Belanda Ke Bukit Joklo, Desa Sawah Gede, Kebupaten Cianjur, Jawa Barat Selama berada di daerah pengasingan bersama dengan keluarga dan pengikutnya Sekitar 40 orang Pangeran Hidayatullah aktif menyebarkan ilmu agama Islam di tempat pengasingan Hingga wafat 24 November 1904 dalam usia 82 tahun Bahkan oleh masyarakat Cianjur dan sekitarnya Pangeran Hidayatullah di tempat pengasingan dikenal dengan sebutan Ulama Besar Berjubah Kuning Karena saat Pangeran Hidayatullah saat ke Masjid Agung maupun saat berdakwah Hampir selalu menggunakan jubah berwarna kuning Berkat jasa-jasa kepada bangsa dan negara Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menganugerahkan kepadanya Bintang Mahaputra Utama Bahkan Pangeran Hidayatullah sudah berkali-kali diajukan sebagai pahlawan nasional Termasuk pada masa kepemimpinan Bupati Kebupatin Banjar Almarhum Kiai Haji Halilur Rahman atau Akrab Disapa Guru Halil Saat memimpin acara haul ke-113 Pangeran Hidayatullah Di Kabupatin Cianjur, Jawa Barat Tanggal 25 November 2017 Beliau menginginkan Pangeran Hidayatullah dinubatkan sebagai pahlawan nasional Karena hingga sekarang Sultan Banjar itu kata Guru Halil Belum mendapat pengakuan pemerintah terkait status tersebut Apalagi menurut Almarhum Guru Halil Pangeran Hidayatullah adalah seorang Sultan Banjar yang alim Dan dikenal gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda Selama masa pendudukan di Kalimantan Pangeran Hidayatullah kata Almarhum Guru Halil Tidak pernah menyerah dan tetap melakukan perlawanan sengit kepada penjajah Sesuai semboyan masyarakat suku Banjar, Wajah sampai Kaputing Dari awal hingga akhir Hal senada pun disampaikan oleh keturunan keempat Pangeran Hidayatullah Pangeran Yusuf Esnendar saat ditemui di kediaman di Cikampek, Jawa Barat Pada tahun 2017 jelas pria yang akrab disapa Pangeran Cepi ini Pengajuan Pangeran Hidayatullah sebagai pahlawan nasional Sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Mulai tahun 2017 kita mulai mengusulkan Agar Pangeran Hidayatullah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Dan pada tahun 2018 sudah dimulai dilakukan penyusunan Anggaran Penelitian Pangeran Hidayatullah Ungkap Pangeran Cepi Setelah dianggarkan pada tahun 2019 Mulai dilakukan penelitian di Kabupaten Cianjur Tempat Makam Pangeran Hidayatullah Sebagai tempat pengasingan Hingga dibuatlah buku tentang Pangeran Hidayatullah Terima kasih telah menonton!